Pemirsa pasca longsor yang terjadi di samping Jalan Toho Cipularang, km 118 di Desa Sukatani, kecamatan Ngamprah, Kabupaten Menung Barat, perbaikan untuk mencegah terjadinya longsor susulan terus dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Jasa Marga. Dalam waktu dekat, di titik longsor rencananya akan dilakukan pemasangan sheet pile atau dinding vertikal penahan tanah untuk melindungi badan jalan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan koordinasi dengan Jasa Marga, Dishub dan Bina Marga untuk membahas solusi pengaturan lalu lintas pasca terjadinya longsor di km 118 tol Cipularang. Menurut Irjen Pol Istiono, saat ini kondisi jalur A di km 118 atau dari arah Jakarta menuju Bandung masih cukup normal dan bisa dilalui oleh kendaraan. Namun untuk di jalur B arah Bandung-Jakarta, bagi kendaraan berat atau bertonase agar melintas di jalur sebelah kanan. Pihak kepolisian selain menerapkan sistem kontraflow di jalur A untuk kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta, juga memperlakukan pengalihan arus kendaraan. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung dialihkan menuju ke Eksito Cikamuning. Sementara untuk kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta, akan diarahkan kepada larang timur hingga ke Jatiluhur. Sementara untuk kendaraan dari arah Bandung-Jakarta, akan diarahkan kepada larang timur hingga ke Jatiluhur. Itu nanti rambu-rambu, personil, semua sudah kita siapkan. Saat ini kondisi di titik longsor samping tol Cipularang, km 118, secara intensif tengah dilakukan perbaikan. Di antaranya yakni pematangan dengan membuat sistem drainase di titik longsor, juga penguatan kondisi tanah di titik longsor samping tol jalur B arah Bandung menuju Jakarta.